Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi, saya Fikri Mona Ramadan dari HR Kali ini kita akan coba bahas salah satu hal yang mungkin teman-teman sering dengar Yaitu Key Performance Indicator Nah di video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai teori dasarnya Mulai dari 4 hal yang ada di KPI atau Performance Indicator Yaitu Result Indicator, Key Result Indicator, Performance Indicator Sama Key Performance Indicator Yang intinya perbedaan dari keempat itu adalah yang satu menyebarkan hasil Yang satu inti dari hasil, yang satu inti dari performance, yang satu performance Nah di video kali ini mungkin kita coba bahas mengenai cara menurunkan ya Menurunkan atau cascading KPI Jadi itu istilah yang udah lumrah banget kalo teman-teman berperan sebagai HR misalkan Ada istilah cascading KPI Nah cascading KPI ini kita menurunkan KPI dari level corporate sampai ke level individu Kayak gitu Nah gimana sih caranya Kebetulan ini baru kemarin saya bahas sama Sylvie ya Jadi kita mulai dari objektifnya corporate dulu Sebenernya objektif dari corporate ini apa sih gitu kan Kita perlu tau dulu Dalam hal ini mungkin di RSP ya Kita mau ngejar 4500 kan ya Nah dari itu udah jelas objektif corporate Kita punya tujuan Mengejar 4500 Nah ketika kita punya tujuan kita harus punya strateginya Atau disebut sebagai istilahnya strategic objective kayak gitu ya Strategic objective ini adalah cara kita untuk menggapai 4500 tersebut Gimana sih cara kita mencapai 4500 Misalkan departemen marketing mau nggak mau ketika kita mau achieve di 4500 Bookingnya harus dua kali lipat misalkan atau tiga kali lipat Berdasarkan history kita punya konversi dua kali lipat Maka mau nggak mau bookingnya dua kali lipat Dari target sales kita Target akad kita kayak gitu Namun terus misalkan di bagian apa ya Di bagian finance gimana caranya Ngatur cash flow Biar teratur dan sebagainya Terus di bagian HR misalkan gimana caranya kita support terhadap kompetensi semua karyawan Biar setiap karyawan bisa membantu ya Membantu Membantu setiap departemen untuk mencapai tujuannya Nah intinya kita menurunkan dari objektif kita Tujuan utama kita Ke strategic objektif yaitu strategi untuk mencapai objektif itu sendiri Atau mungkin ini lebih kepada simpelnya Tujuan itu adalah what nya Strategic objektif itu adalah how nya How we achieve the target gitu kan Nah ketika kita udah punya tuh strategic objektif Nah kita distribusikan departemen mana yang punya responsibility untuk melakukan hal tersebut Kayak misalkan yang tadi Kita harus punya booking dua kali lipat Kita harus punya lead time pembergasan yang cepat Misalnya kita distribusikan Booking nanti masuknya ke marketing Atau lead time nya masuknya ke data collection dan wins operation dan sebagainya Ya mungkin bisa dengan banyak cara ya Bisa dengan departemen supportnya Strateginya apa untuk mencapai 4.500 Atau bisa jadi strategi strategi nya kita distribusikan Cuman sejauh ini yang namanya cascade Biasanya kita menurunkan dulu caranya seperti apa Caranya seperti apa kita achieve di 4.500 Baru dari situ kita distribusikan kayak gitu Nah kalau misalkan udah jadi udah terdistribusikan Objektif di masing-masing departemen Kita turunkan kembali Sampai pada level individu kayak gitu Caranya gimana yang sama Kita misalkan punya objektif di level departemen adalah punya booking Dua kali lipat dari akad Ya nanti kita tinggal turunin Gimana caranya kita punya dua kali lipat bookingnya Nah kembali lagi prinsipnya What and how gitu ya Tujuannya apa Bagaimana kita melaksanakannya Nah how ini How di departemen ini harus menjawab Target di departemen Nah ketika departemen punya target Udah tuh misalkan muncullah Strategi objektif atau KPI nya di Setiap departemen Nanti kita turunkan lagi Di level individu gimana kita bisa support terhadap Target departemen Kalau misalkan udah ada yaudah Di end gitu lah Udah udah nyampe di level individu Udah clear semuanya Setiap orang punya tujuannya Yang pada akhirnya akan support terhadap Target di masing-masing departemen Dan hingga akhirnya kita support terhadap Target di level korporat Secara teori ini udah dilakukan Cuman pada kenyataannya Ketika teman-teman mulai cascading mungkin Atau berperan sebagai HR Itu agak tricky Karena banyak faktor ya Faktor misalkan kebijakan di level atas Yang menganggap remeh satu parameter Atau menganggap hal itu tidak penting Untuk dilakukan dan sebagainya Jadi ya agak tricky lah ketika implementasi Cuman pada dasarnya ya tadi Intinya kita nge-breakdown bahasanya Atau bahasa kerennya cascading KPI dari top level sampai Ke level paling bawah Supaya target Terus strategi Itu terkomunikasikan sampai level bawah Oke mungkin itu aja dari saya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa